Hei, what's up guys? Oke guys, di video kali ini, gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Do Not Replay Film ini telah rilis pada tanggal 29 September tahun 2019 Di dalam film ini bercerita tentang seorang gadis bernama Chelsea yang selalu merasa kesepian Tetapi di tengah kesepiannya itu, ia bertemu dengan seorang pria bernama Brad di social media Beberapa minggu mereka berkomunikasi, Brad pun mengajak Chelsea bertemu untuk pertama kalinya Tapi siapa sangka, pertemuan Chelsea dengan Brad itu adalah suatu kesalahan besar yang dilakukan oleh Chelsea Bagaimana kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys Film ini di awali dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Chelsea Chelsea adalah seorang gadis biasa yang tidak memiliki banyak teman Chelsea memiliki seorang kakak bernama Laura Laura merupakan seorang gadis populer di sekolahnya Berbeda dengan Chelsea yang hanya seorang gadis biasa Chelsea memiliki seorang sahabat bernama Mia Tapi akhir-akhir ini, Mia sering mengabaikan Chelsea karena dia baru saja berpacaran Suatu hari Chelsea mendapatkan pesan chat dari seorang pria bernama Brad Awalnya Chelsea hanya mengabaikan pesan dari Brad karena Brad adalah orang yang tidak dikenal Tapi karena Chelsea merasa kesepian, dia pun mulai membalas chat dari Brad Tapi di saat dia sedang asik chat dengan Brad, seorang petugas keamanan sekolah langsung menyita ponselnya Di sekolah Chelsea, para siswa tidak diizinkan untuk menggunakan ponsel ketika berada di lingkungan sekolah Ketika ponselnya disita, Chelsea pun tidak bisa berkomunikasi dengan Brad Tetapi keesokan harinya, Mia datang dengan membawa ponselnya yang lain Mia mengizinkan Chelsea untuk menggunakan ponsel lamanya itu Kemudian Chelsea pun dengan segera mencari nomor Brad dan membalas pesan dari Brad Mereka pun melakukan PDKT selama 3 minggu Chelsea merasa bahwa dirinya sudah semakin dekat dengan Brad Walaupun hanya berkomunikasi lewat chat saja Selama 3 minggu, Chelsea belum mengetahui wajah Brad yang sedarnya Karena ketika sedang video call, Brad selalu beralasan jika koneksi internetnya sangat lelet Lalu suatu hari, Brad mengajak Chelsea untuk bertemu di sebuah pesta Halloween Brad meminta Chelsea untuk berkostum menjadi zombie cheerleader Chelsea pun menjadi sangat senang karena akhirnya ia bisa bertemu dengan Brad Sesampai di acara Halloween, Brad langsung menghampiri Chelsea Di sini Brad memberi Chelsea sebuah minuman yang telah diberi obat tidur Chelsea pun merasa sangat pusing setelah meminum minuman yang diberikan oleh Brad Setelah itu, Brad memanfaatkan kesempatan ini untuk membawa Chelsea ke dalam mobil dan segera menculiknya Ternyata, selama ini Brad hanya berpura-pura baik pada Chelsea Dia sengaja bersikap baik agar Chelsea mau mempercayai dirinya Kemudian Brad membawa Chelsea ke dalam ruang bawah tanah rumahnya Brad mengikat kaki Chelsea dengan menggunakan rantai Chelsea sangat ketakutan ketika dia terbangun di ruang bawah tanah yang kotor Setelah itu, Brad datang menghampirinya dan memanggilnya dengan nama Sadie Chelsea pun menolak untuk dipanggil Sadie Akan tetapi, Brad terus memukulnya dan memaksanya untuk menggunakan nama Sadie Karena takut dirinya disiksa lagi, Chelsea pun terpaksa menggunakan nama Sadie Tapi siapakah Sadie itu? Dahulu, Brad memiliki seorang adik bernama Sadie Sebelum Sadie lahir, Brad adalah anak yang diadopsi oleh ibu Sadie Karena ibunya tak kunjung memiliki anak Akan tetapi, ibu tiri Brad akhirnya hamil dan lahirlah Sadie Tetapi sejak kelahiran Sadie, Brad mulai diabaikan oleh ibu tirinya Karena ibunya lebih sayang terhadap anak kandungnya yaitu Sadie Sadie tumbuh menjadi gadis yang cantik dan di sekolahnya dia menjadi seorang cheerleader yang sangat terkenal Tetapi, Sadie ini termasuk gadis yang nakal Dia bahkan sering menggoda Brad sehingga Brad merasa terangsang pada adiknya sendiri Hal itu membuat Brad menjadi terobsesi dan tergila-gila pada Sadie Karena keinginan yang kuat untuk memiliki Sadie, Brad pun membunuh ibunya Karena tidak terima ibunya dibunuh, Sadie pun melakukan bunuh diri Melihat hal itu membuat Brad menjadi gila Lalu, dia sengaja menculik gadis-gadis dari media sosial untuk dijadikan pelampiasannya Setelah itu, Brad meminta mereka untuk berpakaian layaknya seperti adiknya yaitu Sadie Tidak hanya itu saja, Brad juga meminta gadis-gadis itu untuk menggunakan nama Sadie Alasan mengapa Brad melakukan itu karena Brad tidak ingin melupakan adiknya Karena Sadie sering menyakitinya dulu Brad pun menyimpan dendam dan dia sering melampiaskan dendamnya itu kepada gadis-gadis yang dia culik Kembali lagi ke Chelsea Tak lama setelah Brad pergi, seorang gadis cantik menghampiri Chelsea dan membawa Chelsea keluar dari ruang bawah tanah Gadis ini bernama Sadie juga Tapi kita sebut saja sebagai Sadie 1 Kemudian Sadie 1 membawa Chelsea ke lantai atas untuk bertemu Sadie yang lain Di sini kita sebut saja Sadie 2 Setelah itu, Sadie 1 membantu Chelsea untuk membersihkan dirinya Di rumah itu, Chelsea serta Sadie 1 dan Sadie 2 harus menggunakan baju cileder Dan rambut mereka harus diwarnai menjadi warna pirang Semua itu merupakan perintah dari Brad Di salah satu ruangan, Brad sedang menguji sebuah alat yang bisa merekam video Nantinya, hasil rekaman video itu akan digunakan sebagai video VR Di saat Brad berjalan menuju dapur Brad mengingat sebuah ingatan tentang adiknya yang dengan sengaja menunjukkan tubuh telanjangnya pada Brad Hal itu membuat Brad menjadi terangsang Lalu untuk melampiaskan nafsunya, ia pun memperkosa Sadie 2 yang saat itu sedang memasak di dapur Kemudian Chelsea bertemu dengan Sadie 2 di kamar mandi Saat Brad memperkosa Sadie 2, Chelsea mendengar sedikit kegaduhan di dapur Kemudian Chelsea bertanya pada Sadie 2 tentang apa yang terjadi padanya Tetapi Sadie 2 tidak mau mengakui apa yang terjadi padanya Sebelumnya, Chelsea menemukan seorang gadis bernama Tina Yang terluka parah di sebuah kamar rahasia yang ada di dalam kamar mandi Kemudian Chelsea pun mengajak Sadie 2 untuk kabur agar mereka bisa menyelamatkan Tina yang dalam keadaan sekarat Akan tetapi, Sadie 2 langsung menolak ajakan Chelsea Dia berpesan pada Chelsea agar jangan coba-coba untuk kabur dari Brad Karena bisa saja ia akan bernasib sama dengan Tina Kemudian Sadie 2 memberitahu Chelsea bahwa ia akan segera dibebaskan dari rumah itu Sebelum dibebaskan, Brad akan merekam Sadie 2 saat sedang dance Lalu Brad mengajak Sadie 2 ke ruang bawah tanah Sadie 2 pun bersiap untuk dance Tetapi setelah ia melihat ke arah Brad, Brad telah memegang pisau dan mulai menyerangnya Kemudian Brad membunuh Sadie 2 dengan sangat sadis di ruang bawah tanah itu Hasil rekaman video itu nantinya akan disimpan sebagai koleksi video VR milik Brad Kembali lagi ke Chelsea Di kamarnya, Chelsea berbicara dengan Sadie 1 lewat sebuah lubang rahasia Yang mengumpulkan kamarnya dengan kamar Sadie 1 Sadie 1 mengungkapkan kecintaannya pada Brad Mendengar Sadie 1 yang cinta buta pada Brad Chelsea pun mencoba memberitahu Sadie 1 bahwa Brad adalah seorang psikopat Tetapi Sadie 1 mengabekan kata-kata dari Chelsea Kesokan harinya, Chelsea bertemu dengan Tina Di sana Tina menceritakan bahwa dia hampir dibunuh oleh Brad Tetapi Brad tidak membunuhnya karena saat itu Tina sedang mengandung anak dari Brad Setelah kejadian itu, bayi Tina meninggal dan Tina dikurung di sebuah kamar Karena lukanya sudah sangat parah, Tina berencana untuk bunuh diri Dia meminta Chelsea untuk pergi ke kamar Brad dan mengambil obat penghilang rasa sakit Chelsea pun segera pergi ke kamar Brad dengan sangat hati-hati Sehingga cerita, Chelsea berhasil mengambil obat itu dan dia segera pergi ke kamar Tina Tetapi aksinya itu diketahui oleh Brad yang mendengar suara pintu dari arah kamar Tina Brad pun mengira bahwa Tina berusaha untuk kabur lagi Kemudian Brad pun mencoba untuk membunuh Tina Chelsea yang melihat hal itu menjadi kasihan pada Tina Karena tidak tiga Tina menderita terus-menerus Chelsea memutuskan untuk membunuh Tina dengan tangannya sendiri Tina pun mengerti dan dia senang bahwa bukan Brad yang membunuhnya Setelah membunuh Tina, Brad menjadi kagum pada keberanian Chelsea Kemudian ia membawa Chelsea ke ruang kerjanya Di sana Brad menunjukkan video VR saat dia membunuh CD2 Setelah menonton itu, Chelsea berpura-pura kagum pada video VR buatan dari Brad Kemudian Brad berencana untuk membunuh CD1 Dan merekam pembunuhan itu untuk dijadikan koleksi video VR-nya Karena Brad ingin melakukan pembunuhannya itu sekarang Chelsea pun mencari cara agar rencana pembunuhannya diundur Lalu Chelsea terpaksa melakukan enak-enak dengan Brad Agar Brad mengundur rencana pembunuhan CD1 Kesokan harinya, Brad mengajak CD1 untuk membuat video VR-nya yang baru Kemudian Chelsea segera memberitahu CD1 bahwa dirinya sedang dalam bahaya Chelsea juga menunjukkan mayat Tina serta menceritakan tentang Brad yang telah membunuh CD2 dengan sangat sadis Tetapi bukannya percaya, CD1 malah mengadukannya pada Brad tentang apa yang dikatakan Chelsea tadi Hal itu membuat Brad menjadi marah dan mereka berdua segera dikurung di kamar mereka Untuk membuktikan bahwa perkataannya itu benar, Chelsea dengan hati-hati membawa CD1 ke ruangan Brad dan segera menunjukkan video pembunuhan CD2 CD1 sangat kaget dan masih tidak percaya dengan perbuatan kejam Brad Sayangnya, aksi mereka itu dipergoki oleh Brad Brad pun dengan cepat mengurung CD1 dan membawa Chelsea ke ruang bawah tanah Di sana, Brad terus memukul Chelsea CD1 pun tidak tinggal diam Dengan cepat, ia segera mencari jalan keluar dan segera pergi ke ruang bawah tanah untuk membantu Chelsea Dan terjadilah pertarungan Sadie dan Chelsea melawan Brad Sehingga cerita, Sadie 1 dan Chelsea berhasil mengalahkan Brad dan mereka berdua segera mencari pertolongan Di scene akhir kita akan diperlihatkan tentang Chelsea yang dibawa ke psikater dan ditanyai tentang apa yang dilakukan Brad padanya Tetapi Chelsea menolak untuk memberitahu apa yang telah ia lalui karena ia masih sangat trauma Dia memilih untuk melupakan kenangan buruk itu Lalu bagaimana dengan Brad? Brad akhirnya ditangkap dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa karena dia sering mengalami delusi Dan cerita pun selesai Oke mungkin segitu dulu alur cerita film kali ini Kalau kalian ada yang merequest film atau mereview sebuah film silahkan komen aja di bawah guys Jika ada yang salah atau kurang dari alur cerita di atas, gue mohon maaf Oke see you next video guys